Oke bosku, selamat berjumpa lagi dengan saya Edi Sekok, Malang Jawa Timur Selamat siang, semoga aktivitas anda kali ini bisa membuatkan hasil yang lebih sempurna Kali ini saya mau service shop breaker, ini tabung Tapi ini gak tau kita mereknya apa Yang pasti ini kendala kalau dipakai, itu terasa jedak-jeduk Jadi untuk bos-bosku semua yang ada di rumah atau yang ada di luar sana Semoga video kali ini bisa menginspirasi lah untuk mencoba di rumah Ini saya rekomendasikan, silahkan mencobanya di rumah Karena sebelum bosku membawa ke mekanik shop breaker, bosku boleh coba sendiri di rumah Dan ini sangat mudah sekali, oke sekarang kita buka dulu Pertama bosku buka dulu tutup ini, tutup seal Setelah tutup seal ke buka, ini kita lihat, nah ini Ini tarikannya terlalu berlat, ini shop breaker kendala kalau dipakai itu jedak-jeduk Bosku bisa mencoba yang di rumah, sekarang kita tarik supaya hasilnya bisa keluar Kita tarik asok breaker kendala, kita tarik sebagai penariknya ini Jangan terlalu berlatih Terimakasih Syarikat selamat menikmati ini lah oli ke muka semuanya kalau soknya seperti itu boleh dibilang itu soknya masuk angin itu gak boleh kecuali yang memang asli ada ribonnya ini udah kebuka kita buang aja oli nya oli udah gak ada sama sekali kita bersihkan dulu semuanya agar nanti itu bisa kita oli yang baru gak kotor lagi ini kan silnya tadi gak silnya gak bocor atau subrekernya itu gak bocor bosku ini boleh mencobanya di rumah karena kita berbagi ilmu itu gak nanggung-nanggung biar sama-sama tahu lah kita transparan kalau silnya ini ukuran sil ini biar ini 32 kalau yss itu 31 31 berapa gitu kalau yang ini berapa ya yang kita tahu itu 12 32 kalau sendiri-sendiri karena kalau si yss itu ada yang sendiri-sendiri ini tadi kalau ditarik kalau ditarik asnya kan itu berat atau terlalu terlalu berat itu gak akan nyaman kita masih sama seperti video-video yang lainnya ini kita kita rendangin sedikit kering disini itu pasti akan nyaman bosku boleh aja pakai besi tipis ini kita rendangin gini atau pakai kalau saya disini nih yang tipis dengan saya setiap pelatih nih yang berarti agak penggang aja oke nah ini bisa agak regangan dikit nah ini kali itu udah agak regangan dikit sekarang kita isi oli yang pasti ini harus agak regangan dikit ini biar gak selalu mepet sekarang kita isi oli isi oli nya pun mudah dan kita gak usah buka tabung disini ini saya rekomendasikan untuk semua shopbreaker tabung terus lagi ini disini kan gak ada yang kau diketin ini pikir boleh ini kalian pakai fish atau pakai kar apra ini keterasi tergelap apra ini Cuma ini kita sediakan bergolet agar mungkin bisa lebih enakan lagi bila dipakai berkendara sop. Jadi yang karet tadi kita matai. Nah, ini tarik keluar ini, kasih yang tidak terasa pas, beratnya maksudnya, itu pasti tarikannya akan nyaman. Boleh kan tidak bunyi, sekarang kita pasang mesinnya. Terima kasih telah menonton! Oke. Kita pasang tutup sil. Setelah itu kita kunci sampai keras. Sudah. Sudah. Ini bosku hasilnya. Nah, ini pas sekali. Dan ini ribon masih tetap di kita kasih. Cara ngasih ribonnya itu, oli agak banyakin dikit itu enggak masalah. Setelah itu kita ke pemasangan pernya. Oke. Kali ini kita ke pemasangan pernya. Ini saya yang kaki yang kaki. Ini saya rekomendasikan untuk shock apometic atau shock yang program. Itu. Itu. Ini sangat berguna sekali. Nah. Ini. 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 saya pastikan bentuanya lebih nyaman biar kelihatan bentuanya itu biar lebih nyaman jadi jadi dia gak terlalu keras gilat di dalam kelas gila 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 Oke, sudah beres di posku, semoga video-nya bisa bermanfaat untuk posku yang ada di luar sana. Sebelum posku ditawar ke bagger-bagger, posku boleh mencoba di rumah, dan semoga video-nya bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom bawah. Salam dari bawah. Sampai jumpa di Malang Jawa Timur. Bye.